Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Pemirsa, hari ini kita akan membincang tentang hubungan antara iman dan aman shaleh Kita sering memahami iman seakan-akan terlepas dari keharusan untuk berbuat baik kepada sesama hamba Allah Padahal keimanan kita kepada Allah itu harus dibuktikan dengan perilaku baik kepada sesama hamba Allah Dalam Al-Quran, juga dalam banyak hadis Kata iman nyaris selalu berdampingan dengan kata amal shaleh Misalnya dalam surat Al-Asr Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Kecuali mereka yang beriman dan beramal shaleh Saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran Juga diperbagi hadis seperti Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara lah yang baik atau diam Semua ayat dan hadis tadi menegaskan bahwa Iman kepada Allah itu mesti dibarengi dengan berbuat baik kepada sesama hamba Allah Iman kepada Allah itu berarti iman bahwa Allah berkuasa secara mandiri Iman kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah, penuhanan kita kepada Allah Sama sekali tidak membuat Allah makin berkuasa Sebaliknya keingkaran kita kepada Allah, kekufuran kita kepada Allah Tidak juga membuat kekuasaan Allah berkurang Maka iman kepada Allah mesti manfaatnya itu kembali kepada hamba Allah Ketika Allah menegaskan bahwa puasa itu ditujukan kepada orang yang beriman Maka putih dari puasa yang menunjukkan keimanan itu adalah Puasa membuat kita bersikap semakin baik kepada sesama hamba Allah Demikian, Allahumma fiq ila kontorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!